Bahagian daripada tanda seseorang disifatkan dengan sifat cerdik pandai adalah bila mana dia senantiasa mengingati kematian. Seorang yang cerdik adalah orang yang bermuhasabah ke atas dirinya serta beramal untuk mendapat ganjaran selepas kematian. Sementara orang yang jahil itu adalah orang yang mengikut kepada hawa nafsunya dan mempunyai angan-angan yang baik daripada Allah walaupun mengikuti hawa nafsu. Yakni tidak berbuat taat tetapi menginginkan pemberian kebaikan daripada Allah SWT ini adalah orang yang jahil. Dikatakan amani atau mempunyai cita-cita yang terlalu panjang yakni mempunyai harapan yang terlalu jauh. Dua perkara yang amat aku risaukan terhadap umatku, kata Nabi SAW. Yang pertama, itiba'ul hawa. Mengikut hawa nafsu. Yang kedua, tulil amal. Mempunyai cita-cita dan angan-angan yang terlalu panjang. Adapun orang yang mengikut hawa nafsu, maka dia akan melakukan maksiat. Orang yang mempunyai angan-angan yang melampau, maka akan melupakan dirinya daripada kematian atau mengingati akhirat. Orang yang senantiasa pikirannya itu kepada panjang harapannya, cita-citanya dalam hal keduniaan, selalunya lupa mati. Bahkan, usianya itu kalaupun sudah lanjut pun juga, dia merasa masih akan panjang lagi umurnya. Apa sebab, sebab cita-cita keduniaannya masih jauh. Demikian, dua perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Ittiba'ul Hawa dan juga tulil amal. Oleh sebab yang demikian, Baginda Rasulullah SAW. Mengajak dan memberitahukan kepada kita, umat beliau, untuk memperbanyak mengingati kematian. Ianya bukan menjadi sebab kepada seseorang untuk patah semangat dalam bekerja kalau ingat mati. Sebahagian orang pun juga salah dalam memahami. Sehingga, karena ingat mati, duduk di masjid saja. Ibadah, turuk di masjid, dikir, etikaf. Istrinya tak diberi makan, anaknya tak disekolahkan. Ini memahami nas bain al-ifrad wa tafriyid. Ya, ini memahami nas ini salah di dalam praktikalnya.